Hai, bertemu lagi bersama kita, sekarang kita berada di Bajo Pesananya yang indah, membuat kami tak bosan walau telah beberapa kali ke spot ini Gugusan pulau, pantai yang berwarna pink, manta dan terumbu karangnya Landscape sunset dan sunrise di atas puncak Eksotisme di atas kapal finisi Hingga pesona reptil unik yang hanya ada di Nusantara Yaitu Komodo Taman Nasional Komodo Yaitu Taman Nasional yang berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores Taman Nasional Komodo memiliki luas lebih dari 173.000 hektare yang meliputi wilayah daratan dan lautan Dengan 5 pulau utamanya Yaitu Pulau Komodo Pulau Padar Pulau Rinca Gili Motang Gili Motang Nusa Kode Dan juga pulau-pulau kecil lainnya Perjalanan kita kali ini start dari Pulau Kelor Yuk, manjak, 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 manjak Manjak ke atas itu Dan juga pulau-pulau kecil lainnya Lepas dari Pulau Kelor, kami kembali ke kapal untuk menikmati hidangan, dan sambil berjalan menuju spot selanjutnya, Pulau Rinca. Jadi, kami mengucapkan selamat datang di kawasan Taman Nasional Komodo, khususnya Pulau Rinca. Jadi, ini hari bapak dan ibu-ibu dikawal oleh dua pemandu, nama saya Rinus dan teman saya Anton. Jadi, satu depan, satu belakang. Sekarang kita ke kantor lu untuk registrasi, dan ada briefing lebih lanjut di sana. Arahannya. Siap? Siap. Ayo. Selamat datang di Loh Buaya, Komodo Nasional Park, Labuan Bajo. Daya tarik utamanya tentu karena adanya raptura saksa perubah bernama Komodo. Secara alami, Komodo hanya bisa ditemui di Indonesia. Baik, sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang di kawasan Taman Nasional Komodo, khususnya Pulau Rinca. Dan kita sekarang berada di Loh Buaya, nama tempat ini. Loh Buaya ini diambil dari masa lokal. Loh itu artinya teluk. Loh Buaya itu juga di sini ada buaya air asin, tapi jarang dilihat. Di sini ada beberapa pilihan untuk jalur treknya. Jadi, ada yang jalur panjang, ini kurang lebih 2 jam. Ada yang menengah, sekitar 1 jam setengah. Dan yang pendek, sekitar 1 jam. Tapi kesempatan untuk lihat binatang, khususnya Komodo itu sendiri, yang paling bahagia seperti yang sudah kita lihat di sekitar camp sini. Tapi di sini kita, ya, kasih mereka makan. Mereka masih berburu sendiri. Rusa, kerbau, beli hutan, dan banyak. Dan juga Komodo kecil bagi yang besar. Makanya Komodo kecil tadi kita perhati dia harus, dia selalu jaga jarak sama yang besar karena takut dimakan. Jadi mereka itu... Masa tembaknya gitu? Iya. Oke, baik. Jadi kita mau pilih trek yang mana? Kita pilih trek yang mana. Jadi sekarang kita sudah di dekat Sarang Komodo. Nah, itu pemilik Sarangnya. Dia lagi jagain Sarang. Ini satu Sarang buat satu ekor Komodo, tapi dia gali banyak lubang. Nah, masa reproduksinya mereka ini hanya sekali setahun. Musim kavinya bulan Juni-Juli, yang bertindakan bertelur sekitar bulan Agustus atau September. Dan netasnya bulan April atau awal Mei tahun depan. Jadi masa pengeramannya kurang lebih 8-9 bulan. Banyak ya? Banyak, sekitar 30 butir. Nah, semua telurnya itu dia taruh dalam satu lubang. Nah, setelah dia bertelur, dia kebur lagi. Lalu dia gali lubangnya lain itu untuk menipu malsanya. Sudah ada telurnya. Sudah ada telurnya. Sudah ada telurnya. Jadi dia jaga karena kadang kemur lain, babi hutan dan ular datang makan ada petelur. Ular yang pasti ya? Iya. Nah, kalau dia sudah rasa betul-betul aman, dia ketinggalan total. Karena sudah putuslah hubungannya dengan ini. Makanya dia tidak pernah merasa kalau dia punya anak. Dia hanya tahu dia punya telur. Nah, nanti pada saat anaknya netas, dia harus gali sendiri lubang keluar dan secepatnya langsung cari pohon manjat anaknya. Jadi secara naluriya alaminya, dia sudah tahu bagaimana untuk menyelamatkan dirinya. Dan makanannya bagi yang kecil, tokek, serangga, cicak, katak, atau semua yang lebih kecil dari dia punya ukuran tubuhnya. Okay, everybody my friend. Come on. Welcome to the jungle. Ulau Ulau Ulau. Spot berikutnya, Pulau Padang. Padang. Wuih, mantap coy. Maik tangga, terus ya, ini udah bener-bener perjuangan dah. Berat seberat hidup gue. Ciao. Wow. Untuk kesekian kalinya, akhirnya sampai juga di Pulau Madar Kali ini bersama Haji Perjalanan kali ini ke Komodo terasa berbeda Sebenarnya, ini bukan pertama kali saya menginjakan kaki di Pulauan Komodo Ya, Alhamdulillah Di kesempatan kali ini, saya bisa berkunjung ke sini Membawa istri saya, yaitu Sabrina Saya dapat menunjukkan secara langsung Pulau Padar Yang pernah saya ceritakan sangat indah Dan dia pun dapat melihat langsung keindahannya dari puncak Pulau Padar Terlihat keceriaan di wajah dan senyumnya Kami pun tak melewatkan untuk foto bersama Yang akan menjadi saksi bisu kelak suatu hari nanti Yang akan menjadi saksi bisu kelak suatu hari nanti Halo semuanya Di hari pertama ini Kita sudah melalui Trip pertama adalah Kulau Kelor Kedua Pelinca Dan penutupnya adalah Pulau Padar Keren, mantap Biasa Pulau ke pulau Terus lu nyebrang Pakai kapal Nyebrangi laut Mantap Dimatikan sunset Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!